Jaksa KPK Mayer Simanjuntak mengonfirmasi Bendahara Umum Partai Nasdem sekaligus anggota DPR RI Ahmad Sahroni tidak akan hadir dalam sidang lanjutan dukaan pemerasan dan gratifikasi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang berlangsung hari ini Rabu 29 Mei. Mayer Simanjuntak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengungkapkan pihaknya akan mendahulukan untuk memanggil saksi-saksi yang ada di dalam berkas BAP dan akan memanggil saksi di luar berkas setelah saksi-saksi di dalam berkas selesai. Mengenai Pak Ahmad Sahroni dapat kami sampaikan minggu depan kita masih punya jadwal untuk menghadirkan saksi-saksi. Berdasarkan timeline kami minggu depan sudah kemungkinan besar habis saksi dalam berkas. Oleh karena itu kami bisa memanggil saksi-saksi yang di luar berkas. Untuk diketahui ada dua saksi penting yang ada di luar berkas yaitu Ibu Tita sendiri yang pada saat penyidikan beliau tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan dan juga Pak Ahmad Sahroni. Mayer Simanjuntak menambahkan ketidakhadiran tersebut bukan hanya disebabkan oleh statusnya sebagai saksi di luar berkas. Melainkan lantaran Ahmad Sahroni juga harus menghadiri agenda DPR pada hari dan waktu yang sama. Sementara itu berbeda dengan Sahroni, biduan atau penyinyi dangdut yang juga dipanggil sebagai saksi Nayunda Nabila telah hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Pradana Putra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jadi mbak kanan, mbak kanan. selamat menikmati